Halo, sekarang ini hari Minggu dan ini adalah hari pengumpulan task video dan aku belum bikin sama sekali. Kali ini aku akan bikin satu video tentang produk yang lagi hype juga dan ini adalah pengalaman pertama aku beli di TikTok shop dan aku baru tahu kalau beli di TikTok shop itu semudah itu, jadi aku sekarang paham kenapa beberapa orang yang aku follow di Twitter sering banget kayak mereka tuh feeling guilty tapi juga senang karena bisa online shopping di TikTok. Nah ini adalah satu produk yang lagi high banget, namanya adalah Mykonos yang hair and body mist, ini yang matcha sundae. Matcha sundae ini lagi populer banget karena banyak perfume talk dan fragheads yang lagi bahas mereka, karena kan belakangan ini orang-orang suka banget sama wangi-wangi teh gitu ya. Sebenarnya Mykonos ini punya tiga varian wangi dan mereka itu varian wanginya semuanya kayaknya seger-seger. Yang satu itu namanya Love Rosie. Love Rosie ini dia dari namanya juga ketahuan ya kalau dia tuh wangi mawar terus wangi-wangi yang romantik gitu vibes-nya. Dia pakai rose, pakai pink paper. Dan ada yang bilang, aku lupa ya siapa ya kemarin yang bilang tuh kalau wanginya tuh searah dengan wangi-wangi buried the rose of no man's land. Kalau kalian ngikutin videoku kemarin yang humans, yang unrose itu wanginya tuh setipat kayak gitu-betul. Jadi pretty realistic floral rose yang agak berair gitu, seger gitu. Nah terus ada lagi satu namanya tuh Litchie Brace. Litchie Brace itu dia es teh leci gitu loh konsepnya. Nah karena dia di notes-nya tuh ada leci dan ada black tea. Terus kalau masalah disitu ada mint-nya juga. Dan vibes-nya itu lebih ke arah cheerful, bright, terus extrovert gitu kalau di deskripsi dari Mykonos-nya. Nah kemarin aku tuh sebenarnya nggak ingin kayak aku mengurungkan niat gitu loh untuk purchase si Matcha Sundae. Matcha Sundae ini varian mereka yang hijau ini. Karena aku pikir nggak usah deh gitu. Eh ternyata jadi waktu itu aku lagi masak terus di tengah-tengah masak kayak yaudah deh buka TikTok. Dan akhirnya aku cobalah itu caranya gimana nih beli di TikTok. Oh begini, begini, begini. Eh ternyata check out. Oke jadi ini adalah barangnya. Hasil impulsive buying. Another impulsive buying. Tapi ini kayaknya bakal kepake sih. Jadi Matcha Sundae ini dia botolnya kayak gini. Terus dia concern juga sama tutupnya. Karena biasanya kan tutupnya tuh kalau yang kayak mudah begini gampang longgar. Nah ini tuh di bagian dalamnya ini ada tonjolan. Jadi kalau nutup tuh bener-bener bisa rapat. Nah kayak begini. Terus disini ada apa nih? Di belakangnya ini ada penjelasan tentang deskripsi dia tuh buat apa. Terus suasananya mau ditimbulkan apa. Dan ini notesnya dia pake mint, green tea, posmantus, dan milk. Disini tuh memang kayak ada greenness-nya. Tapi nanti aku akan jelaskan ya. Parfum ini sebenernya wanginya itu enak. Cuman aku kayak udah pernah ciem wanginya kayak gini. Cuman waktu itu ada perfume yang namanya Middle IDN. Dari dia kalau nggak salah biasanya Surabaya. Dia punya varian yang namanya Delis. Dan wanginya itu, ini waktu aku semprot aku ingat sama wanginya itu. Karena wanginya itu aku beli waktu pandemi 2021. Jadi kayak masih di tengah-tengah pandemi itu aku kangen banget beli perfume dan lainnya. Aku nyoba brand lokal. Aku nggak tau dia inspire perfume apa. Tapi nanti notesnya akan aku taruh disini. Dan gambarnya juga bedanya seperti apa. Tapi overall, ini lebih segar, lebih refresh, lebih apa ya. Intinya dia ini walaupun konsepnya hair and body mist. Dia tuh nggak seringan yang kita bayangkan gitu. Ini aku akan kasih tunjuk. Ini spraynya kayak gini ya. Aku akan kasih tunjuk bagaimana dia kalau di spray. Nah itu jadi dia aneh banget. Dan ini tuh kalau kita spraykan di tangan, di kulit gini. Sampai beberapa, beberapa kali gitu. Itu aku kayak kemarin ya, kalau nggak salah. Kemarin aku coba, itu ternyata dia masih ada oilnya. Jadi dia akan perform cukup baik di kulit kita, di rambut kita, di badan kita. Tinggal kalian sukanya yang mana aja gitu. Nah ini aku akan deskripsikan wanginya ini. Aku tungguin dia turun dulu alkoholnya. Jadi dia memang mungkin di depan kayak kerasa alkoholik banget gitu. Karena memang ini kan konsepnya. Aku nggak tau udah toilet atau apa nih. Tapi sebagai body mist, dia cukup ada oilnya. Cuman dia tuh di awal memang kayak ada kesan dingin. Kayak minum es. Kayak dingin minum esnya gitu. Terus watery banget. Terus kalau kalian biasanya pesen ocah dingin atau macah dingin gitu ya. Yang plain yang nggak pakai susu. Nah di depan tuh kayak gitu. Dia tuh wanginya seperti teh hijau yang diseduh. Tanpa gula. Jadi ada biternya. Terus aku nggak tau sih. Aku kayak menciam ada bergamot sebenernya di sini. Kayak wangi-wangi jeruk-jeruk gitu loh. Tapi aku nggak lihat itu di notes-nya. Nah nanti wanginya akan bertransisi. Jadi lebih. Memang terasa lebih milky. Tapi sebenernya. Bukan milky yang kayak manis gitu loh. Ini milky-nya tuh cuman buat ngisi gitu loh. Ngisi wanginya si macah tadi. Jadi overall ini akan jadi wangi macah yang. Relaxing. Terus calming. Dan itu memang vibes yang ingin dia timbulkan. Ini kalau nggak salah nih ada di sini nih tulisannya. Sebentar ya ibu-ibu aku lihat dulu. Nah, a fresh floral and calming matcha that personifies the meditative moment kok. Oke, jadi ini tuh memang kayaknya cocok buat kalian yang pengen calming, pengen wangi-wangi yang relaxing. Tapi juga refreshing, tapi juga uplifting. Ini waktu masih cukup uplifting walaupun wanginya nggak sebright itu. Kayak ada dimensi wangi yang mungkin karena dia bitter jadinya wanginya tuh agak terkesan sedikit tebal. Tapi tebalnya juga bukan yang overwhelmed gitu kok. Kayak kokoh gitu loh wanginya walaupun dia matcha. Ini harganya cuma Rp69.000 kalau mau beli tiga-tiganya. Harganya jadi Rp180.000 sekian kalau nggak salah. Dan ini Rp110.000. Ini walaupun kelihatannya kayak gede, tapi ini sebenarnya kecil kok. Kalau aku pegang. Jadi dia sebenarnya handy dan cukup oke untuk dipakai ke berbagai kebutuhan. Kayak misalnya kita mau traveling atau misalnya kita males bawa perfume. Terus kita mau traveling, kita bisa pakai ini. Tapi ya memang harus respray-respray ya biar dia performance-nya tahan. Oke, itu dulu yang mau aku sharing tentang perfume yang satu ini. Ah, Hair and Body Miss. Yang satu ini mudah-mudahan bisa membantu. Dan kalau kalian mau sharing-sharing atau mau tanya-tanya, tulis aja di kolom komentarnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Kita happy sundays. Happy sundays.